Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video keempat pembelajaran secrets ini kami akan menjelaskan tentang objek properties dan ini seperti biasa kita buat proyek baru kemudian kita pilih Windows form kemudian namenya kita oke ya ini adalah tampilannya jadi kita buat jadi pertama-tama kita masukkan beberapa objek pada form misalkan kita butuh live Oh ya ini adalah objek dan setiap objek itu memiliki propertis ada yang sama dan ada yang beda juga ini propertis misalkan ini ini adalah propertisnya kemudian setiap objek juga memiliki event yang mana dimaksud event ini adalah event event itu adalah tindakan yang bisa diberikan terhadap objek itu ya Sekarang kita ganti dulu propertisnya misalkan disini nama kemudian sini jenis jenis langit selamat menikmati ya ini adalah rancangan form jadi nantinya program ini ketika diklik proses maka apa yang di-input di sini di sini dan di sini itu akan tersimpan pada list box bagaimana caranya sekarang kita pertama adalah kita akan memasukkan data pada jurusan dalam memasukkan data pada jurusan kemudian sebenarnya ada dua cara yang pertama kita bisa langsung buat di propertisnya yang kedua kita menggunakan coding kalau misalnya kita menggunakan propertis maka kita klik kemudian kita cari kemudian kita masukkan misalnya ini adalah teknik kemudian sistem informasi ini adalah cara pertama coba kemudian cara kedua dengan menggunakan codingnya listing caranya kita akan menggunakan formload caranya adalah kita klik dua kali saja formnya ya ini adalah formload ini adalah objek kemudian ini lot ini adalah event maksudnya bahwa ketika formnya dijalankan program dijalankan maka coding yang ada pada kompload ini akan dieksekusi ya jadi coba yang lebih secara fisik ya jadi aku tadi namnya ya itu jmb.jh, titik, a.com nomogen jadi itu kemudian titik add kemudian kita masukkan ingat dihati oleh tanda kutip 2 misalkan manajemennya ini adalah coding untuk memasukkan data pada kombo box sekarang kita kembali kemudian misalkan kita ingin menampilkan tulisan di sini berarti kita masuk di teks ya sekarang kita akan belajar tentang event yang lain ya tadi kita sudah belajar tentang event load sekarang kita belajar event klik misalkan tadi ketika saya klik ini maka isi dari txt nama kemudian jenis kelamin dan jurusan itu akan pindah atau ditampilkan pada listbox satu ya caranya begitu kita klik dua kali nah ini adalah btn proses kemudian itu nya adalah klik jadi coding ini adalah listbox satu titik items titik add kemudian txt nama teks ya kemudian selanjutnya eh ini kita dua radiobatan jadi logikanya adalah jika yang diklik itu adalah secara rrb lk maka yang tersimpa itu adalah laki-laki jadi kita menggunakan fungsi if if buka kurung rrb lk titik cekit atau terklik ya sama dengan true jika rrb lk itu terklik cekit true maka apa yang terjadi berarti listbox satu titik item titik add kemudian berkurung rrb lk titik teks jadi jika jika rrb lk terklik maka apa yang tertulis pada rrb lk itu itu akan tersimpan pada listbox satu lc-it kita pakai cekit dan rrb lk tersimpan pada rrb lk ini ini mungkin kita ganti sini adalah PR ya jika yang terklik itu adalah rblk maka akan muncul pada listbox satu itu adalah apa yang tertulis pada hadibatan lk kita teks ya lcid jika yang yang terkilih itu adalah era debatan perempuan maka yang muncul itu adalah apa yang tertulis pada rt perempuan kemudian selanjutnya adalah listbox satu sama cc item ccf udah kurung mbq.x ya kita coba misalkan sahlan kemudian lagi kemudian teknik informatika kemudian kita klik process ya muncul ya Oke tetap saja selanjutnya bersih-bersih ini adalah mengusungkan seluruh item yang ada di sini jadi caranya adalah kita klik bersih Hai kemudian kita kosongkan dulu textbox nama jadi txt nama titik teks sama dengan perempuan koma kemudian ready button-nya karena yang kita tidak tahu maka yang mana yang terklik maka kita matikan semuanya tetap tidak tercentang rb ini telka titik cek sama dengan palsi gitu pun palsi kemudian akum bubux cmb-nya titik teks tapi karena kalau kita kosongkan juga ini maka hilang itu silahkan yang pilih jurusannya jadi kita ganti saja pilih kemudian yang terakhir listbox nya ya please kita bisa menangin ee-rang na ini jatuh saja ya oke ya oke ya udah oke ya kita lihat ya kalau biasanya kita klik teruskan ya 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 aja ya na westi ini ya kita sudah menggunakan ya ya kita jadi aja kitakan pertama ya kita ya kita jadi kita bisa dikasi masuk kemudian yang kalian bisa lihat ya ya na liah ya ya udah na selanjutnya kemudian ketika kita klik bersih maka kita menginginkan kursusnya langsung ke nama jadi nama titik fokus kemudian objek batang selanjutnya adalah keluarnya kita bisa tulis close ya oke sekarang coba kita tes kemudian kita bersih kemudian kita keluar ya sudah ya selesai sekarang kita belajar event yang lain misalkan saya ingin menggunakan event lift caranya adalah event lift itu hilangnya fokus pada satu objek itu maka kode yang ada di jalan itu akan dieksekusi misalkan saya ingin disini ya saya klik ininya kemudian saya klik tanda petir ini event kemudian saya cari lift ya oke kemudian saya bisa tuliskan disini misalkan listbox satu titik item titik at kemudian txt nama untuk teks oke oke jadi kita coba jalankan nah jadi ketika saya tulis sahlang dan saya pindahkan fokus atau kursusnya disini maka dia akan langsung mencurin titik itu kalau dia event lift selain itu ada juga namanya event cengnya caranya saya klik ini kemudian saya cari ini dua kali sama dari listbox satu titik item titik kemudian txt nama txt nama saya coba jalankan lagi eh mungkin ada yang tahu apa fungsi dari event ceng itu jadi kita akan lihat saya tulis s dia muncul saya muncul sa muncul dan kenapa dia modelnya seperti ini karena setiap ada perubahan pada objek ini maka kode yang ada di dalamnya langsung dieksekusi s as sa sa dan seterusnya oke oke keluar ya demikian materi pembelajaran si crash pada tutorial kali ini yaitu pembelajaran objek kemudian properties dan event silahkan anda coba di komputer anda masing-masing semakin sering anda belajar atau praktik insyaallah anda akan semakin bisa oke demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh